Intro Dua pelaku kawanan pencurian sepeda motor, yakni Nur Rohman dan Hasanuddin, warga Indramayu, berhasil ditangkap jajaran Resmob Satreskrim Polres Brebes, pimpinan I2 TikTok Ambar Pramono, bersama dengan sejumlah polsek di Brebes. Bahkan keduanya terpaksa didor timah panas pada bagian kakinya setelah hendak melawan petugas dan melarikan diri. Aksi kawanan ceramur ini sempat viral karena saat pencurian sepeda motor berlangsung di sejumlah titik di wilayah Kumpul Res Brebes terekam CCTV. Salah satu pelaku Hasanuddin mengaku dari sejumlah aksi pencurian sepeda motor, salah satunya milik seorang imam masjid di wilayah Ketanggungan, di mana aksinya dilakukan saat korbannya tengah memimpin sholat subuh. Yang di masjid kemarin, tanggungan? Biasa berdua. Iya, berarti kan kamu juga ngambil kan yang pakai varia hitam? Berhitam? Enggak pak. Sukupi, sukupi. Iya, sukupi. Iya, pakai sukupi. Sasarannya gimana? Kendaranya sedang apa sih biasanya? Sasaran? Sasaran? Iya. Ya, sedang sholat pak. Enggak, motor. Terus? Pagi ya itu ya, waktu itu ya? Subuh ya? Iya, subuh. Subuh ya? Sementara, seorang wakil rakyat asal Kecamatan Ketanggungan, Muhammad Rizki Ubaidillah, mengapresiasi kinerja kepolisian Polres Perubes, khususnya Resmob Salat Reskrim Polres Perubes, dan sejumlah Polsek yang ada. Meski dua kawanan berhasil di Bekuk, masyarakat diminta tetap waspada dan menjaga keamanan sepeda motor miliknya. Sejumlah saya pertama mengapresiasi atas kinerja Polri terkait adanya ketanggapan dari keresahan masyarakat, terkait adanya kejadian curan mor di beberapa daerah di Kabupaten Perubes, terutama di Kecamatan Ketanggungan yang satu bulan hampir ada sekitar lebih dari lima unit motor yang sudah hilang. Kedua pelaku yang ditangkap di desa Cikesal, Kidung, Kecamatan Ketanggungan ini saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian, termasuk polisi masih melakukan perburuan pelaku curan mor lainnya. Trihan Doko, RCTV, Brebes Kecamatan Ketanggungan